Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya ingin berbagi dua umpan legendaris untuk ikan lele lele yang lagi puasa kasih aja ini pasti akan sabar dengan cepat ya teman-teman ikuti terus video ini sampai akhir supaya temen-temen tahu umpan apakah itu dan bagaimana cara menggunakannya saat kita mancing lele entah itu di alam liar di sungai di kali di danau ataupun di kolam galatama ya temen-temen nah ini adalah ikan lele ikan yang berkumis ini sangat disukai oleh para pemancing biasanya babun-babun kalau ikan lele ini karena banyak jenis ikan lele di Indonesia ini ya termasuk ada ikan lele yang berada di air asin seperti ikan sembilan ya teman-teman berikut adalah umpan yang sangat disukai oleh ikan lele oke teman-teman entah itu di kolam ataupun di alam liar dan yang pertama ada kebicot mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan hewan ini ya kebicot ada hewan yang hidup di dua alam dan tempat kesukaannya berada di area atau daerah yang lembab ini kalau ingin mencari hewan ini berada di daerah lembab dan kalau malam hewan ini selalu berkeliaran berjalan-jalan jadi untuk mencari itu sangat mudah selain jalannya super lambat hewan ini juga sangat cocok dan ampuh untuk umpan ikan lele jadi teman-teman bisa menggunakannya dengan sangat cepat mendapatkan ikan dikarenakan apa karena hewan ini tidak ada durinya sama sekali jadi hewan ini lembut ya sangat cocok untuk ikan lele dan cara penggunaannya cukup mudah yaitu dengan mengeluarkan dagingnya memencahkan tanggangnya dan ambil dagingnya kemudian taruh ke kail tinggal lempar dan umpan yang kedua ada keong keong dan kebicot ini hewan sejenis ya namun keong ini lebih banyak yang ditemukan di dalam air biasanya di area persawahan apalagi kalau musim padi itu banyak sekali keong ini juga sangat cocok untuk umpan lele dan cara penggunanya pun sama yaitu dengan cara membuang cangkangnya atau memasahkan cangkangnya dan ambil dagingnya atau isinya yang ada di dalam enggak perlu dipotong-potong ya teman-teman jadi biarkan utuh saja kemudian kaitkan daging tersebut ke kail jadi teman-teman bisa menggunakan kail yang besar enggak papa karena apa karena ikan lele ini mulutnya besar jadi ketika teman-teman menggunakan kail besar itu malah akan lebih cepat mendapatkan ikan enggak boncos enggak mocel ya teman-teman kemudian lempar ke air dan gerak-gerakkan jurannya jadi supaya ikan lele ini tahu bahwa ada umpan ada makanan yang datang Oke terima kasih teman-teman semoga umpan ini bermanfaat untuk teman-teman yang suka mancing lele bila teman-teman menyukainya jangan lupa untuk subscribe ya supaya cahali channel bisa terus berkarya untuk teman-teman mancing yang satu hobi yang belum senang mancing juga bisa senang mancing Oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati